Halo semuanya, bagi kalian yang mendengar dengan saya, nama saya Tony dan saya adalah orang Indonesia yang kebutuhan lagi tinggal di Jerman. Memang di saat karantina ini, di mana semua orang diminta untuk tidur sama haja, tentunya ini akan sebuah kesempatan yang baik untuk meningkatkan kemampuan diri kita semua, ketimbang kayak kita cuma jadi tidur dan jadi keurbahan. Nah, memang untuk meningkatkan kemampuan bahasa, kita bisa menggunakan banyak sekali aplikasi, seperti Duolingo, atau bisa tandem partner, dan soal itu memang akan saya bahas di video-video berikutnya. Tapi, untuk video ini saya akan membahas mengenai salah satu cara belajar bahasa yang paling ampuh, yakni adalah melalui acara televisi. Sebaiknya seseorang yang telah belajar bahasa Jerman, melalui les, dan juga melalui televisi, karena menurut aku juga les itu nggak cukup, di sini saya bisa kasih setidaknya 10 rekomendasi acara yang kalian bisa gunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jerman kalian. Dan, kalian jangan khawatir, karena acara ini tersedia mulai dari level yang bawah sekali, atau sangat dasar, hingga tingkat yang lumayan tinggi, dan enaknya adalah kalian sama-sama akan mendapatkan pengetahuan baru. Nah, sekarang kita lihat daftarnya. Acara pertama adalah Nikosweg. Nikosweg ini adalah bagian dari media pembelajaran bahasa Jerman ditawarkan oleh televisi pemerintah Jerman, yakni Blechowelle. Film ini dibagi menjadi 3 bagian menurut tingkatan bahasa. Ini A1, A2, dan B1. Setiap film ini akan dipotong berdasarkan unit masing-masing yang akan dipelajari. Jika kalian kunjungi website learngerman.dw.com Dan di situ ada banyak sekali latihan mengenai angka, bisa mengenai gramatika, atau bahkan kosa kata. Dan aku bilang ini sangat-sangat berguna, karena even waktu aku dulu les di Kutu Institut, guru saya kadang-kadang suka minta kami semua itu untuk mengejarkan latihan dari Deutsche Welle ini. Dan ini benar-benar lumayan membuat fondasi bahasa kita itu benar-benar kuat. Karena sering dipakai, makin sering diulang, hasilnya makin sering ingat. Yang kedua adalah Logo. Logo adalah acar bita yang disiakan khusus oleh televisi Kika, dan juga CDF, yang dikhususkan berita, tapi khusus untuk anak-anak. Tentunya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, dengan gramatika, yang kurang lebih menurut saya itu bisa setingkat A1 akhir sampai A2. Dan juga terdiri dari animasi yang menjelaskan kira-kira apa saja yang terjadi. Dan acaranya singkat sih, pengen cuma ya maksimal 15 menit, sehingga saya bilang ini adalah acara yang sangat baik untuk kalian menyisikkan waktu untuk mengetahui hal apa yang sebenarnya terjadi di Jerman, sambil tentunya belajar kosa katanya. Yang ketiga ada di Sendung mit der Maus. Sekarang coba kalau misalnya next time udah nyampe Jerman, pasti tanya setiap orang Jerman itu 80% pasti tahu si tikus ini. Ya ini adalah acara yang anak-anak, itu khususnya untuk yang mungkin kelas 1 sampai 3 SD, di mana mereka akan belajar antara lain mengenai suatu pekerjaan, atau juga cara sesuatu dibuat. Kadang-kadang juga ada sedikit kartun dari si tikus ini, dan juga dibarengi oleh Sean the Ship. Yes, itu juga bener-bener, tapi ya semua didaping ke bahasa Jerman tentunya. Acara ini, kalau saya boleh bilang, ya boleh ditonton mulai kira-kira A1 akhir sampai A2. Dan ya, kalau boleh dibilang ya, ini lebih mirip kayak kalau dulu di Trans 7, itu laptop si unyil. Mungkin masih ada sampai sekarang ya, saya nggak tahu, coba komentar di bawah kalau memang masih ada. Yang keempat, masih dalam hal pengetahuan adalah Wesen Mah'ah. Kurang lebih sama dengan tadi di Sendung mit der Maus, tapi bedanya dia tuh bener-bener lebih padat ke eksperimen sains. Antara lain bisa ke soal kebiasaan sehari-hari, dan juga sekali-sekali juga bisa soal binatang. Pertanyaan unik dari anak-anak juga akan dijawab seperti, ya, beberapa istilah asing. Seperti, fresh mop. Fresh mop itu apa? Atau slapstick itu apa? Atau bahkan pertanyaannya aneh-aneh. Contohnya, kalau misalnya nanti pebalas sepeda itu kebelet, pas dia lagi kebalas sepeda, gimana saat dia ke toilet? Nah, itu adalah pertanyaan yang lumayan lucu juga untuk dijawab ya. Nah, kalau saya boleh bilang, kalian bisa mulai nonton acara ini mulai di tingkat A2. Yang kelima adalah Galileo. Galileo ini adalah acara dari Sachsen Televisis Vastel, ProSieben, tapi dia juga disiarkan di Youtube. Dan subscriber-nya tuh lumayan banyak. Itu dia acara kurang lebih news magazine, dan dia asalnya dokumenter kecil-kecilan yang soal kehidupan Jerman, kebiasaannya, cara produksi suatu barang atau suatu makanan, atau juga kadang-kadang soal budaya unik dari negara lain. Contohnya, mereka pernah ke Indonesia, dan mereka juga pernah membandingkan antara masakan Manado dengan masakan di Swedia, tapi juga contohnya, perbedaan hidup di kota dan di desa, lalu juga soal kehidupan di Pulau Tepadat di dunia, Pulau Bungin di lepas pantai Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan juga soal satu lagi, apa ya, panen kayu manis. Tapi juga ada, pernah mereka laporan soal cara bikin catering untuk pesawat, terus juga pengalaman tidur di switch-nya A-13 A380, mix waktu masakan penerbangan, atau juga perbandingan antara naik kereta dan naik pesawat dari suatu titik di Jerman ke kota lain. Setiap dokumenter pun mulai langsung selain 18 menit, walaupun di Youtube juga sebetulnya nggak ada untertitel atau subjudul, kalian bisa setiap saat pergi ke websitenya ProSieben, dan acara ini bisa kalian mainkan tentunya dengan untertitel di situ. Saya sarankan untuk kalian bisa nonton acara ini mulai tingkat A2, akhir. Yang ke-6 adalah Dark. Kalau kalian misalnya punya Netflix, pasti kalian pernah nonton ini, atau paling nggak pernah lihat posternya. Jadi Dark itu adalah sebuah seri, misteri, yang menggambarkan suatu beberapa orang di kota, yang hilang ke masa lampau atau ke masa depan, atau bisa tukeran masa waktu di antara keduanya. Dan para petualang perlintas waktu yang berkaitan dengan konspirasi mengenai suatu kultus sejak tahun 1920-an, dengan pengikut yang saling berkaitan dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang ataupun di masa depan. Jadi, sesuai dengan slogan acaranya, yakni, Dimana anak yang zaman sekarang itu bisa diculik, lalu tiba-tiba kebalik muncul ke zaman sekarang. Jujur emang agak pusing sih menurut aku, tapi menurut aku itu juga lumayan seru, karena actingnya bagus. Kalian kalau tertarik banget sama acara mistis, sama acara yang lumayan lebih menguras otak, ini bener-bener acara yang bener-bener kalian nggak boleh hewatin. Jujur aku suka banget sih. Nonton mulai level B1, karena ini level bahasanya nggak gitu susah. Bahasanya sendiri, mereka ngomongnya nggak gitu cepet. Dan kebanyakan itu adalah ya antara anak yang muda atau orang tua yang usia 50-an. Jangan khawatir soal logat di sini, karena ini semua berbicara hot Deutsch. Yang ketujuh adalah, Einfach Genial, dari Youtube, tapi sebutnya diproduksi langsung oleh televisi pemerintah milik Jerman, yakni MDR. Jerman kan tak kenal banget akan inovasi, dan acara ini ada informasi soal inovasi atau penumpuan unik yang diciptakan oleh orang Jerman. Dan dijelaskan juga mengenai cara pembuatnya. Saya waktu itu pernah lihat mengenai cara pembuatan plastik dari selulosa tumbuhan, tapi ada juga antara lain dua ole dan dua sekrup agar rumah aman dari pencuri. Terus dari sepeda biasa abisnya jadi sepeda elektronik, gimana caranya. Terus juga kepala sekrup universal untuk segala jenis obeng. Dan juga pot bunga dari ganja. Ya, orang Jerman memang pintar dan karena Jerman itu terkenal akan penemuannya, saya sangka untuk kalian juga nonton ini biar kalian tahu berapa pintarnya orang-orang Jerman. Kalian bisa nonton ini mulai mulai mulut saya tingkat B1 lah ya. Nomor ke-8 adalah Tagesschau. Coba tanya orang Jerman, mereka pasti tahu akan acara ini. Setiap hari, jam 8 malam, 50% dari televisi Jerman pasti nyetel acara ini. Dan acara ini berisi berita selama 15 menit, jadi ya pendek banget ya frekuensinya ya, atau durasinya. Dan isinya adalah pengembangan politik, ekonomi, sosial baik yang jadi di Jerman maupun di beberapa tempat di dunia. Ya, meskipun untuk saat ini lah ya, kalau kalian lihat tanggal videonya, semuanya itu 90% cerita, kalau lebih isinya soal Corona di Jerman, atau di Eropa, atau di mana. Tapi, kalau dalam keadaan normal, pasti isinya tuh bener-bener macam-macam. Biar kalian juga tahu keadaan Jerman atau sistem di Jerman itu seperti apa. Kalian bisa mulai nonton ini di B1, akhir, atau B2. Tapi, kalau kalian mau nonton ini dengan untertitul, kalian harus langsung ke websitenya tagesschau.de. Lalu yang kesembilan adalah Charite. Charite ini aslinya ada rumah sakit nomor 1 yang terletak di Berlin, dan juga dia tuh lumayan tua juga rumah sakitnya, dan dia bekerja sama dengan FU Berlin dan juga HU Berlin. Fakultas Kedokteran dan juga Farmasi Keduanya. Oleh karena itu, ya, kalau kalian masih sekedokteran, kalian bisa nonton film ini, dan cita-cita kalian adalah masuk FU Berlin dan juga HU Berlin ini. Seri ini sini bikin saya soal drama operasional rumah sakit pada berbagai rentang sejarah. Bagian pertama itu adalah ketika penemuan apa namanya, vaksin TBC atau untuk tes TBC, dan yang kedua adalah pada zaman perang dunia kedua. Dan keduanya itu diperankan oleh orang yang berbeda. Dan, tapi premisnya sama, yakni operasional rumah sakit seperti apa. Tapi juga ya pasti ada elemen dramanya. Kok kalian tertarik soal drama dan juga soal dunia kedokteran, ini pastinya acara yang menurut aku sayang banget untuk dilewatkan. Menurut aku, level bahasanya ini adalah di tingkat sekitar B1 akhir sampai B2. Nah, yang ke-10 itu adalah Tatort. Tatort ini ada acara favoritnya dari banyak sekali orang di Jerman. Setiap hari Minggu jam 20 lewat 15 di Jerman, itu pasti banyak sekali jutaan pasang mata itu yang nonton ini setelah berita Takkeshaub. Kalau hari Minggu. Dan sudah ada sama 45 tahun. Jadi ini ada acara kriminal di mana berbagai polisi di Santero Jerman itu, termasuk juga Swiss dan juga Austria, dia menginvestigasi kasus kriminal dan menyelesaikannya sampai kasus tersebut tuntas sehingga ditemukannya tersangka. Tapi, ini bukan cuma soal petunjukkan kegagahan polisi seperti yang terjadi di CSI atau SCIS atau yang kayak Fidang Amerika. karena di sini dia tidak hanya bertugas untuk menangkap penyebabnya atau pelakunya siapa. Melainkan juga mengungkapkan apa penyebab mereka melakukannya. Memanggil saksi, menjelaskan alur pemeriksaan dan penemuan serta penyelidikan barang bukti. Dan setiap seri itu berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. Tapi siap-siap di sini bakal ada banyak sekali vokabel mengenai investigasi dan penyelidikan yang mengulang-ulang. Tapi ada juga kombinasi antara pembicara formal pastinya antara instansi polisi dan juga unggang sprake antara ya pelaku ataupun juga korban atau ya temen-temennya korban atau juga saksi. Sehingga menurut saya asiatif yang paling bagus untuk mempelajari bahasa Jerman. Levelnya menurut saya ini boleh dibilang kalian bisa nonton ini mulai B2. Kalau B1 akhir memang udah mulai bisa tapi bisa dipastikan kayak nggak gitu bisa ngerti lah konsepnya seperti itu bahasanya. Oke, itu aja yang bisa aku berikan mengenai 10 acara TV Jerman yang kalian bisa gunakan untuk mempelajari bahasa Jerman. Tentunya di luar ini ada banyak sekali acara yang memanfaat. Ya, contohnya kalau di Netflix maupun dramanya bukan dalam bahasa Jerman tapi kalian bisa gunakan subtitle bahasa Jerman. Sama seperti ketika saya nonton LAKAS ADA PAPEL itu subtitle-nya saya pakai bahasa Jerman. Dan di kesempatan berikutnya saya akan memberikan tips yang lain mengenai cara belajar bahasa Jerman yang efektif dan benar itu seperti apa selain dari media televisi dan juga dari aplikasi. Jangan lupa untuk LIKE video ini apabila kalian rasa video ini memanfaat. Dan jangan lupa untuk SUBSCRIBE ke channel YouTube Heaton. Kalau kalian tidak mau ketinggalan informasi soal studi di Jerman, kultur di Jerman, dan juga mengenai belajar bahasa Jerman. Aik kata aku Heaton yang undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tchuss! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.